Hai jumpa lagi dengan saya kabrindo servis hari ini kita akan mencoba mereparasi sebuah action kembi prolima nya punyanya Mas safi yang kemarin katanya sih mati total nombolnya bekasilek mencet nanti pendok ono ngai ikiyong gak kena ngomindah-ngomindah gustat yura keneng ya langsung saja kita akan bongkar ya temen-temen batunya tak cepas dan ini sudah tak tanyakan ternyata tutup batunya tuh tidak enggak ada yowes like memang enggak ada tutup batunya enggak popo eh kita congkel ya eh Aduh kok susah ah pakai kuku bisa pakai karter bisa pakai bekas perdana bisa look wuulah trai kuningan esinggu mencet PTT neurono loh tuh tak perdekat ya temen-temen kurau no ii lembut di pencet nanti double iara bakal ureb ya temen-temen like kuningan pemantulnya ini enggak ada wuulat deh lah Oke sing pertama kasus pertama ini bisa jadi dari tombolnya ini yoh nggak ngerti juga kedua kira kena di pejet berarti kita akan membuka bagian LCD karena untuk mengetahui bagian tombol sini atau melepas tombol sini kita harus melepas bagian LCD eh tak congkel dulu Oke Pak golek bekas perdana dan tak lepasin dulu nanti kalau sudah terlepas kita lanjutkan lagi videonya setelah penutupnya kita lepas kita congkel ceklek seperti ini dan kita gak tarik ya ini perlu hati-hati ya temen-temen sekalian lah orang kau kabel fleksibel eh pedot tuh disitu tuh ada kabel fleksibelnya hati-hati eh pelan-pelan dan hati-hati Oke ke sini sudah terangkat kemudian kita beralih ke depan ada 42 baut yang kita harus lepas eh oke empat buah baut harus lepas oke pelan-pelan saja ini orang tak kat kat temen-temen yoh men temen-temen bisa kalau LCD memang tadi tak kat karena ya atau sendiri harus konsentrasi yang lepasnya dan pelan-pelan aku takutnya kondopok ini malah kabel fleksibelnya malah suwe Yes setelah itu mau dicongkel anggel terus kita yoh congkel-congkel pelan-pelan ya temen-temen kayak gini biasanya sih dari sini Oke tuh semula memotor ya perlu diperhatikan nyongkel ini ya harus diperhatikan ya pelan-pelan dan perlu diperhatikan harus hati-hati loh ringnya ucul perlu hati-hati karena kalau salah-salah malah yang ada bukanya tambah jadi malah tambah rusak Oke kita ini mau ngejum nah ini walaupun kok ramotot Oh nengkini kecantol Oh nengkini kecantol charger Oke padahal saya sering buka tapi kok ya kangelan ya Oke sudah terbongkar lah ya bener temen-temen untuk tombolnya sebagian atas kiko Yorono temen-temen temen-temen berarti ini dulunya pernah dibongkar ya pernah dilepasin kayaknya tuh ule tele disini enggak ada disini enggak ada ya jelas kameranya enggak bakalan hidup ya temen-temen tapi ya bisa jadi dari itu dan bisa jadi ada sebab lain Oke tak boleh nih kuningannya nanti kita pasang moga-moga dengan mengganti tombolnya itu kamera B Pro 5 ini akan nyala kembali ya wes tak cariin dulu kuningannya nanti kita coba Oh ini loh bekas ya nanti kita akan coba ya temen-temen Hai Oke teman-teman sekalian ini dia sudah tak kasih pencetannya bisa ditunul-tunulnya yang sebelah atas juga sudah Hai dan kisah akan pasang baterai Hai Oke dan coba kita akan menghidupkannya Hai oke lampu indikator mau nyala hai oke menandakan Oh ada suara terdengar coba kita tekan tombol atas muni mak cedik-cetik kora Hai nah Hai menandakan ini jadi ya teman-teman Hai oke hai oke jadi nih teman-teman hihi Alhamdulillah Hai hei munyaknya Mas FPI ternyata action kamera anda jadi kayaknya jadi ini ini jadi kita reparasi ya Mas FPI Alhamdulillah ini tinggal kita pasang ulang kita tinggal pasang ulang lagi di sini dan kita akan uji coba sama-sama nanti hasilnya seperti apa Hai nanti Mas FPI biar bisa tahu sendiri hasilnya seperti apa Hai dan tetap stasiun di Cabrindo service Hai ini dia tinggal kita tutup ulang Hai Oke LCD nya sudah saya pasang kita pasang penutup lcd bagian depan Hai eh didelok nindisi opo anak kotoran obie yuk kotoran konjiru pokoknya coba Hai ini sengkomendiru siar wongilah Hai Oke jangan terbalik set Hai tempelin seperti ini Hai kemudian penutup depan Hai rumah yang jambung ya bebronya eh sudah kita pasang baterai Hai Oke kita hidupkan kita tekan Bismillahirrahmanirrahim eh Hai sudah mulai menyala dan P Pro 5 Hai ha sudah menyala ya teman-teman Oh timatnya yuk Hai otak Jum Oh Hai tak pencet itu ganti Hai ganti ganti Hai Oke modem rekam tak pencet starter Hai Oke renek memori ini berarti menandakan kalau tombol atas dan tombol depan ini sudah berfungsi Hai tombol samping Hai berfungsi tombol ke atas berfungsi Hai ini gue milih ding Hai ini menjel set set Hai orang yang memori ini harus milih hopo Oh iya iya nggak bisa milih tapi untuk dipencet udah bisa ya Hai jadi punyanya masa V ini action camp B Pro 5 nya sudah jadi ya sudah jadi kita reparasi dan sudah siap untuk dikirim balik ke yang punya masa V yang ada di Surabaya ya waduh menik ya Oh yang ada di Surabaya nah seperti itu masafi sudah jadi semoga anda puas dengan reparasi saya jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian semoga video ini menjadi referensi kita semua oke yang teman-teman mau tanya-tanya seputar action kamera mau ngomot atau mau sekedar sharing bisa nanti tak catetin nomor wc di kolom deskripsi dan wassalam bye